Kita minta apun, ya dia tak apa. Keributan antara juru parkir dengan seorang pengemudi mobil direkam oleh anak korban. Kejadian bermula saat pengemudi mobil didatangi juru parkir yang meminta uang parkir di kawasan Bundokanduang Pasaraya, Kota Padang. Namun korban menolak memberikan uang parkir dengan alasan tidak turun dari mobil. Penolakan tersebut membuat petugas parkir emosi. Cek cok pun berlanjut saat korban keluar dari kendaraannya. Juru parkir kemudian mengambil golok dan mengacungkannya ke arah korban. Melihat kejadian tersebut, anak korban yang berada di dalam mobil berteriak histeris. Korban sempat kembali ke dalam mobil, namun pelaku tetap tidak terima hingga akhirnya memicu perkelahian. Setelah rekaman video kejadian tersebut diunggah anak korban, juru parkir akhirnya diamankan petugas kepolisian, Floresta Padang. Untuk seorang tukang parkir yang meminta paksa kepada sopir yang hanya berdiri, bukan parkir, hanya berhenti menunggu istrinya belanja. Jadi untuk si tukang parkirnya memaksa meminta sambil mengeluarkan kata-kata kotor dan sempat juga melakukan pengancaman mengambil sebilah parang dan mengancam si pengendara mobil tersebut. Namun kasus berakhir secara kekeluargaan setelah pelaku begakui kesalahannya dan meminta maaf kepada korban. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunan, Darainius melaporkan.